yang ada di waiting room bisa admit. Oke, selamat pagi, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Kita ada di pertemuan terakhir, di ujian akhir semester. Sekarang saya ada berdiri di depan gedung rektorat Unwira. Ini akan menjadi objek skets sekalian untuk menjadi UAS. Saya harap semua bisa menyimak dengan baik penjelasan saya ini. Untuk bisa mengerjakan UAS ini dengan baik. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, pocemeus bisa admit teman-teman yang baru masuk. Ya, Pak. Buat tengurung. Oke, baik sebelum kita mulai UAS, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi semua. Kita akan mulai UAS untuk mata kuliah teknik komunikasi arsitektur 2. Seperti saya sudah janji dua minggu yang lalu bahwa objek sketsa kita untuk ujian akhir semester ini adalah gedung rektorat Unwira. Seperti yang Anda sudah lihat, gedung rektorat Unwira seperti ini bentuknya. Terdiri dari tiga masa utama. Yang bagian tengah, yang ada aksen kuning dan biru. Bagian kanan dan yang bagian kiri. Secara keseluruhan, bangunan ini menerapkan prinsip keseimbangan. Jadi, porosnya di bagian tengah, kiri dan kanan itu modelnya hampir sama. Untuk itu, untuk menjadi objek sketsa untuk TECOM kali ini, pengenangan ini sebentar saya akan bagi dua. Untuk membagi nomor regis yang ganjil, yang nomor angka belakangnya yang ganjil, dan angka belakangnya yang genap. Jadi, sketsanya akan dari depan, seperti ini. Seperti yang kalian lihat ini. Kalau dari posisi ini, untuk yang nomor regis ganjil. Sedangkan, nanti ada satu lagi yang akan posisikan sumbu pandangnya dari sebelah. Itu untuk nomor regis genap. Jadi, nomor regis ganjil seperti ini. Kalian akan meniru bangunan ini dari sudut pandang yang sama. Kalau yang kemarin-kemarin kalian duduk dan sudut pandang kalian berbeda. Sedangkan hari ini kalian akan sketsa dengan sudut pandang yang sama. Untuk yang pertama, untuk sudut seperti ini nomor regis ganjil, bangunan ini akan lebih terlihat sisi kanannya. Sisi tengahnya terlihat banyak, tetapi sisi yang bagian kiri, sisi bagian kiri itu, itu yang terlihat sedikit saja. Itu untuk nomor regis ganjil. Sedangkan nomor regis genap, sebentar saya akan geser kamera saya, agar yang bagian sisi kiri itu lebih terlihat banyak. Saya minta nanti bisa memutekan teman-teman yang baru join. Yang sebelah kiri itu akan terlihat lebih banyak, dan yang sebelah kanan ini akan terlihat lebih sedikit. Itu untuk nomor regis genap. Jadi seperti itu penjelasan untuk uas kita. Sekali lagi, uas kita adalah menggambar, mengsketsa bangunan rektorat Unwira, gendung rektorat Unwira. Kalian coba perhatikan baik-baik detail-detailnya seperti apa. Untuk sebentar, kalian mulai sketsa menggunakan foto yang saya akan kirim. Tetapi penjelasannya seperti itu. Di bagian tengah itu ada sirip-sirip. Di bagian depan itu ada kanopi. Bagian depan, bagian bawah itu kanopi. Setelah itu ada pengulangan dari kanopi ke bagian tulisan rektorat di bagian atas. Pengulangan lagi di bagian atas. Jadi itu ada pengulangan dari kanopi sampai ke bagian atas. Sebelah kanannya, itu ada satu bangunan, satu sisi bangunan. Itu ada sunscreen, ada pintu jendela, ada pintu masuk untuk rektorat. Pintu masuk untuk rektor. Itu ya, ada mobil parkir di depan. Ada aksen warna kuning sebagai penanda pintunya. Itu untuk bagian kanan. Sedangkan bagian kiri, sebentar saya akan pindah tripod kamera untuk kalian lihat. Oke, seperti itu. Ada terlihat atapnya juga. Pelafon bagian luar kelihatan. Tulisan rektorat. Tulisan bagian depan juga terlihat. Ada elemen penunjang, mungkin ada pohon, mobil, motor, atau mungkin ada pekerja sementara pekerja di situ. Itu semua juga perlu tergambar. Ingat, karena sebentar saya akan menjadikan panduannya dari foto, kalian dilarang untuk jiplak. Meniru dari foto, bukan menjiplak. Tolong ikuti itu dengan baik, supaya jangan kalian salah. Akhirnya kalian tidak lulus karena kalian jiplak. Jadi posisi sekarang, kalian punya sumbu pandang yang sama. Horizont pun relatif sama. Karena hanya dua sumbu pandang, dua engel yang kita pakai. Dari titik yang ini sampai sebentar di titik yang sebelah. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tentang obyek ini? Kalau tidak saya pindah untuk yang sebelah. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang kedua seperti ini. Yang bagian sebelah itu lebih luas dibanding yang bagian sebelah kanan. Sebelah kiri terlihat lebih luas dibanding dengan sebelah kanan. Di sini ada tiang listrik. Ini ada tanaman, pohon, ada tulisan, ada suasana orang sementara kerja, landscape, bidung rektorat ini. Ini akan menjadi engel kedua untuk nomor regis genap. Jadi posisinya berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu bagian kanan yang lebih luas dibanding sebelah kiri. Sedangkan yang ini sebelah kiri lebih luas dibanding sebelah kanan. Sumpah pandangnya di sini, tempat di tengah, horizonnya ada di atas, di posisi sementara berdiri. Seolah-olah kalian seketul sementara berdiri, itu horizonnya. Horizonnya mungkin di tengah dari pintu. Karena kita berdiri dari sini, saya jajar dengan tengah dari pintu yang ada warna kuning. Nah itu tolong kalian mengerti itu dengan baik. Seperti itu, terlihat atapnya, terlihat bagian jendela samping-sampingnya. Sedangkan yang bagian sana, sedikit saja yang terlihat. Nah itu sedikit saja yang terlihat. Sedangkan yang bagian sini, sedikit lebih besar dari bagian sebelah kanan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan bangunan obyek sketsa kita. Silakan mau bertanya. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, penjelasannya seperti itu. Saya berharap kalian semua bisa memahami itu dengan baik. Ingat, horizon kalian sama, sumbu pandang kalian sama, obyek kalian sama. Dilarang jiplak, dilarang meniru gambarnya teman, masing-masing meniru dari foto yang akan saya kirim nanti. Jangan lupa, elemen-elemen penunjang yang ada ini diusahakan untuk disesuaikan. Kalau mau tambah space, susahnya lebih hidup lagi, bisa tambah orang sementara berjalan, mobil sementara lewat. Terus jangan lupa, hasil akhirnya menggambar menggunakan pensil dan warna. Jangan lupa. Warnanya seperti ini, ada kuning, ada biru, ada dindingnya ini dari ACP. Warnanya krem, warnanya krem. Ada tulisan warna kuning di bagian depan, aksen-aksen kolom dan sunscreen itu warna abu-abu gelap. Itu kalian tolong untuk menyesuaikan warna sebentar dengan warna yang ada. Langitnya biru, cukup biru. Ada awan-awan putih tipis, kalian sesuaikan. Oke, sebentar produk akhirnya. Pensil dan warna. Tidak pakai tinta ya. Pensil dan warna. Garis-garis bantu semuanya tolong dipertahankan supaya jangan sampai dihapus. Supaya kami mau lihat bagaimana kalian menyajikan cara SketchUp Perspektif dengan benar. Terus pengumpulannya, pengumpulannya sebentar sore. Menggunakan e-learning, foto buat PDF e-learning. Dan kalian sementara SketchUp sambil direkam menggunakan video. Bahwa kalian mengerjakan dengan petunjuk yang kami tentukan. Rekam proses SketchUp kalian menggunakan video. Nanti video akan di-edit. Pengumpulan video setelah pengumpulan tugas. Supaya kalian masih ada waktu untuk edit dan sebagainya. Rekam kalian sementara SketchUp. SketchUp untuk nanti kami lihat. Setelah itu kalian edit dengan waktu yang cepat. Untuk kami lihat kalian sementara SketchUp sampai selesai. Jadi sementara jam 4 sore itu. Kumpul. Tinta ya. Tidak pakai drawing pen. Hanya persil dan warna. Warna itu warna dari cat air. Seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa minggu yang lalu. Oke sampai di situ. Ingat. Terlambat batling Pak. Itu berarti salah kamu. Saya sudah buka dari jam 8 pagi tadi. Saja untuk yang belum kumpul. Setelah itu tidak boleh lagi kumpul ya. Kalau yang masih terlambat. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Yang lain ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan cukup. Silahkan mengerjakan. Terima kasih. Selamat mengerjakan. 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 Selamat mengerjakan.